Mungkin yang penting bukan dari Argentina lawan Perancis, tapi penampilan Marokko. Nah, itu saya kira buat kita penting itu. Dia yang tidak diperhitungkan, tetapi dia bisa masuk semifinal. Dan mainnya bagus sekali. Itu fenomena baru. Jadi buat kita, berarti mereka itu bisa juga menyaiki pemain-pemain Eropa maupun dari Argentina. Karena mereka melakukan pembinaan melalui upaya-upaya pembibitan, kemudian pelatihan, dan juga mereka banyak pemain-pemain yang bermain di klub-klub di Eropa, di Inggris, di Perancis. Nah, ini barangkali mungkin ini buat kita menjadi inspirasi. Kalau Marokko bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Melalui DBOD, desain besar, DBON, desain besar olahraga nasional. Ini saya inginkan Pak Minko. Ini kita jadikan semacam inspirasi bagaimana Indonesia bisa seperti Marokko. Nah, itu. Wadah kali itu inspirasi ini. Terima kasih.